Keinformasi lain pemirsa, ribuan siswa SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung berunjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana sumbangan siswa, serta menolak adanya tambahan permintaan sumbangan di sekolahnya. Usai upacara bendera, 2.000 lebih siswa SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung langsung mengambil alih podium untuk menggelar aksi unjuk rasa. Para siswa juga membentangkan sejumlah foster yang berisi tuntutan dan sidiran kepada sekolah. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh adanya permintaan sumbangan siswa yang dilakukan terus-menerus, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Namun penggunaan dana sumbangan tersebut tidak ada kejelasan, bahkan sejumlah pembangunan yang dijanjikan tidak terwujud. Para siswa mengaku keberatan dengan adanya sumbangan siswa karena nominalnya dinilai cukup memberatkan. Mereka menuntut transparansi dari pihak sekolah terkait penggunaan dana sumbangan yang telah masuk dan menghentikan permintaan sumbangan baru. Sementara itu pihak sekolah membantah adanya paksaan dalam permintaan sumbangan tersebut. Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu, Arik Eko Lestari mengatakan sumbangan hanya bagi yang mampu. Terkait tuntutan siswa, Arik mengaku akan membatalkan permintaan sumbangan siswa. Pihak sekolah juga berjanji akan membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan yang telah diterima pihak sekolah. Karena mereka mewakili suara dari orang tua mereka masing-masing yang merasa keberatan akan sumbangan yang terus-menerus setiap tahun dan jumlahnya juga tidak sedikit. Kelas 10 sumbangannya sebesar Rp2.735.000, yang kelas 2 Rp1.200.000, yang kelas 3 Rp1.600.000.000. Nah itu katanya buat fasilitas, buat membangun fasilitas sekolah, buat membangun parkiran dua lantai, tapi sampai sekarang belum ada. Realisasinya belum ada. Kemarin itu sebaru rapat paling murid sama pemerintah sama kami, ya informasinya adalah minta sumbangan. Nah itu yang mereka bilang bahwa kok panggah bayar-bayar sumbangan itu apa maksudnya? Sebetulnya di dalam rapat kami, kami semua sama pemerintah ini juga sudah menjelaskan. Namun ya memang rapatnya itu 800 orang dan jauh sekali, nah banyak informasi tidak efektif.